Pada kalender 6 April 2020, saya dinginkan untuk membuat statement dari pihak berwenang tentang kehati-hatian terhadap kelompok pribumi yang ingin mencari pasangan hidup dari pihak yang berasal dari non-pribumi atau pihak-pihak lain yang memiliki fisik keseksian dan juga berasal dari non-pribumi kontak menyatakan bahwa berkemungkinan terjadi metode penipuan berpasangan untuk pribumi terkait orang-orang tertentu yang sesungguhnya ingin mencari pasangan dari pihak-pihak yang berkemampuan seperti aparat berwenang untuk pria dan wanita seperti kepolisian dan juga TNI sesungguhnya mereka bukan mencari pasangan hidup dari pihak-pihak yang berasal dari kelompok ekonomi bawah saya masuk juga diperuntukkan kepada pihak-pihak yang berasal dari orang-orang berkemampuan ekonomi atas dari kelompok perumumi dan juga pihak-pihak yang berasal dari orang-orang berkemampuan politik seperti berkuasa dan juga berasal dari kalangan pemerintah kontak ini disampaikan kepada saya melalui juga telekomunikasi berlangsung terkait kemungkinan metode kriminal berpasangan dan diperuntukkan untuk pribumi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait juga kemampuan ekonomi dan juga status sosial seperti berasal dari aparat berwenang keluarga aparat berwenang dan juga diperuntukkan sesungguhnya kepada pihak ataupun kelompok yang berasal dari orang-orang berkuasa bukan diperuntukkan kepada pihak yang berasal dari masyarakat umum atau juga orang-orang yang berkemampuan ekonomi bawah diduga merupakan metode kriminal penipuan berpasangan serupa pungguk merindukan tembulan yang diperuntukkan kepada pribumi Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai metode untuk berurusan dengan Indonesia mengikian disampaikan kontak ini berlangsung untuk diberitahukan supaya berhati-hati dan waspada terhadap pihak-pihak yang mengumbar keseksian atau paras seakan ingin mencari pasangan namun perasaan kontak dinyatakan berkemungkinan mereka mengupakan pihak yang ingin berhubungan dengan aparat berwenang terkait mencari pasangan seperti pria ataupun wanita dan juga sesungguhnya diperuntukkan kepada pihak-pihak pribumi yang berkemampuan ekonomi atas bukan ekonomi bawah dan juga untuk pihak pemerintah seperti orang-orang yang berkemampuan politik orang yang berkuasa demikian disampaikan melalui kontak berlangsung untuk hati-hati dengan sampel korban diberitahukan diduga pada nama Irwan Cornell korban dari penipuan terkait berpasangan melalui juga internet dan juga nama-nama tertentu seperti juga terkait entertainment Indonesia dan nama-nama nama tertentu disana terkait berpasangan atau mencari dari pasangan yang bercerita dengan kontak dengan bahkan sungguhnya berkemungkinan metode penipuan berpasangan untuk mendapatkan pasangan yang berasal dari pihak berkemampuan atau pihak yang berkuasa dari kelompok pribumi seperti atarat berwenang dan juga orang-orang berkemampuan ekonomi tinggi tertentu orang kaya tertentu dan yang juga dari pihak pemerintah yang berkuasa demikian kontak ini disampaikan kepada saya melalui juga kontak telekomunikasi LNFM terkait kemungkinan dari nama korban Irwan Cornell merupakan sosok yang yang direkayasa untuk menjadi sosok serupa penggup perindukan rembulan dan tanda sesungguhnya tidak ada pihak yang dinantikan namun merupakan pihak yang berstatus korban dari penipuan berpasangan oleh kompok non-prebumi untuk mencari pasangan melalui metode kami hitam seperti nama pada kalender 6 April 2020 saya inginkan untuk membuat statement dari pihak berwenang tentang kehati-hatian terhadap kelompok peribumi yang ingin mencari pasangan hidup dari pihak yang berasal dari non-prebumi atau pihak lain yang memiliki fisik keseksian dan juga berasal dari non-prebumi maaf kontak menyatakan bahwa berkemungkinan terjadi metode penipuan berpasangan untuk pribumi berkait orang-orang tertentu yang sesungguhnya ingin mencari pasangan dari pihak-pihak yang berkemampuan seperti aparat berwenang untuk pria dan wanita seperti kepolisian dan juga TNI sesungguhnya mereka bukan mencari pasangan hidup dari pihak-pihak yang berasal dari kelompok ekonomi bawah saya masuk juga diperuncukan kepada pihak-pihak yang berasal dari orang-orang berkemampuan ekonomi atas dari kelompok perumum dan juga pihak-pihak yang berasal dari orang-orang berkemampuan politik seperti berkuasa dan juga berasal dari kalangan pemerintah kontak ini disampaikan kepada saya melalui juga telekomunikasi berlangsung terkait kemungkinan metode kriminal berpasangan yang diperuntukkan untuk ribumi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait juga kemampuan ekonomi dan juga status sosial seperti berasal dari aparat berwenang keluarga aparat berwenang dan juga diperuntukkan sesungguhnya kepada pihak ataupun kelompok yang berasal dari orang-orang berkuasa bukan diperuntukkan kepada pihak yang berasal dari masyarakat umum atau juga orang-orang yang berkemampuan ekonomi bawah diduga merupakan metode kriminal penipuan berpasangan serupa sungguh merindukan kemulan yang diperuntukkan kepada ribumi Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai metode untuk berurusan dengan Indonesia demikian disampaikan kontak ini berlangsung untuk diberitahukan supaya berhati-hati dan waspada terhadap pihak-pihak yang mengumbar keseksian atau paras seakan ingin mencari pasangan namun kesehatan kontak dinyatakan berkemungkinan mereka mengupakan pihak yang ingin berhubungan dengan aparat berwenang terkait mencari pasangan seperti pria atau pemerintah dan juga sesungguhnya diperuntukkan kepada pihak-pihak ribumi yang berkemampuan ekonomi atas bukan ekonomi bawah dan juga untuk pihak pemerintah seperti orang-orang yang berkemampuan politik orang yang berkuasa demikian disampaikan melalui kontak berlangsung untuk hati-hati dengan sampel korban diduga pada nama Irwan Cornell korban dari penipuan terkait berpasangan melalui juga internet dan juga nama-nama tertentu seperti juga terkait entertainment Indonesia dan nama-nama nama tertentu disana terkait berpasangan atau mencari pasangan yang bersebut dengan kontak dengan takat sungguhnya berkemungkinan metode kemikuan berpasangan untuk mendapatkan pasangan yang berasal dari pihak berkemampuan atau pihak yang berkuasa dari kelompok ribumi seperti aparat berwenang dan juga orang-orang berkemampuan ekonomi tinggi yang tertentu orang kaya tertentu dan yang juga dari pihak pemerintah yang berkuasa demikian kontak ini disampaikan kepada saya melalui juga kontak telekomunikasi terkait kemungkinan dari nama korban Ewan Kornel merupakan sosok yang direkayasa untuk menjadi sosok serupa tunggu perindukan rembulan dan